Berikutnya saudara polisi berhasil menangkap pelaku pemalakan yang dilakukan terhadap sopir truk di Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Pelaku meminta maaf dan berjanji tak akan mengulangi lagi. Perdebatan antara pemalak dan sopir truk beredar luas di media sosial. Pemalak mengaku sebagai pemuda lokal dan pemilik sebagian pasar yang dilewati truk. Pemalak meminta uang keamanan kepada sopir. Namun sopir truk tak memberi uang karena tak dibekali uang jalan. Akhirnya pelaku pergi dengan kesal karena mengetahui truk tersebut juga merupakan milik masyarakat Darmasraya. Dugaan kerjanya pemalakan di pasar Kota Baru. Kami pihak Polres Darmasraya telah melakukan respon secara cepat di intikasi terhadap pelaku tersebut yang mana memang diakuinya bahwa yang ada di video tersebut adalah beliau. Menindak lanjuti hal tersebut, Polres Darmasraya bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku. Setelah berhasil ditangkap oleh polisi, pelaku mengakui perbuatannya. Ia meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dengan ini saya meminta maaf atas perbuatan yang saya lakukan terhadap sopir truk di pasar Kota Baru, Kabupaten Darmasraya. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi.